Good morning, happy Sunday homies! Kali ini aku bareng Glenda bakal ngajak kalian mengunjungi rumah 8 lantai DS House yang berlokasi di Jakarta Barat Selanjutnya kita juga akan mendatangi rumah super keren Petajo House yang ada di Jideng, Jakarta Pusat Penasaran kan? Yuk ikutin kita ya homies! Happy weekend homies! Balik lagi di Homes with Homes bersama aku Ilham dan Glenda Glenda, kita pagi-pagi lagi ada dimana sih ini? Kita lagi ada di DS House yang lokasinya di Cengkareng, Jakarta Barat Tapi liat deh, ini image banget loh Glenda Iya, jadi kayak bentuknya tuh ngerounded ya Dan katanya rumah DS House ini 8 lantai Masa 8 lantai? Gak percaya? Makanya Ayo kita langsung masuk aja yuk! Yuk! Selamat pagi pak daddy! Halo pak daddy! Halo sisri! Halo sisri! Apa kabar? Wah, aku sama Glenda dan juga hal para homies di rumah Menasaran banget nih sama rumahnya Unik banget ya dari luar ya Iya, tapi yang menarik tuh ya homies ya Jadi disini tuh walaupun lahannya tuh tidak terlalu besar Masih tetep ada mini gardennya disini Iya, disempatkan ya ada mini garden di sebelah kanan ini Iya Kalau gitu kita langsung ke dalam aja yuk homies yuk! Ayo dong, ayo ci! Iya Ya, ini loh rumah saya homies Wah, dia keren banget nih Ini baru masuk udah langsung disubiin oleh ada tangga nih di depannya Iya, masuk-masuk langsung tangga nih Konsepnya split level dong Iya betul Wah, bener banget sih Jadinya bener-bener menghemat space juga ya dengan split level seperti ini ya Iya Betul Nah, tapi ya pas lagi masuk ya Aku langsung notis satu hal Apa? Disini tuh masih adem ya Kayak udaranya tuh sirkulasinya enak banget gitu Itu kok bisa ya ko? Iya, karena gini Saya konsepin bahwa ruangan-ruangan setiap ruangan itu Sirkulasi udara dan penyayahan itu semua dapat maksimal Iya, jadi makanya saya bukaan opening-opening ini semua saya buka sampai atas Ini kita berarti udah ada di area foyenya Iya Tapi foyenya aja nih ya Sikma tetep disediakan ya Oh iya Walaupun rumahnya kompak tetep ada Iya Dan juga pengaturan layoutnya tuh emang gak perlu harus ada sofa atau gimana Yang penting kursi minimalis ada udah cukup homies Dan disini masih ada cermin yang gede banget Jadi kalau mau pergi siap-siap disini ya Iya bisa Oh dibelakang itu ada lemari apa ya? Iya, ini lemari untuk sepatu Sepatu Iya Jadi sepatu Disini sepatu sama ini anak-anak Ya kalau misal pergi sekolah Mereka bisa sambil duduk disini Pakai sepatu gitu di sekolah Ini baru foyenya aja loh Cuma di atasnya Iya kita naik dulu ya ke lantai berapa? Boleh? Oke Di lantai 2 nya ada toilet Sama satu, ini tuh kamar mandi ya? Iya Kamar mandi sama kamar anak Oh kamar anak Agak Kira-kira yang unik apa nih? Dari kamar anak dan toiletnya Dari toilet dulu deh kok Jadi toilet kamar mandi itu kan Saya tembus ke akses untuk ke ruang cuci Sama itu kan ada tembus ya Oh di sana ya Di sana gitu Oh untuk kamar anaknya? Iya kamar anaknya Saya Setiap kamar ya Kamar anaknya dibawah itu Kamar anak pertama Dan itu ada bukaan Untuk ventilasi udara dan cahaya Juga ada Juga ada Ini berarti kita ada di lantai 3 Lantai 3 ini ada apa aja nih? Aku lihat ada dining room Terus ada living room juga ya di sana Iya ada living Di sana ada living Dining Island Karena istri saya suka masak Dia suka bikin kue Jadi ya udah ini area dia lah Nah Kenapa sih ya Mau taruh living room ini Di lantai 3? Saya Memang Konsepin itu Di lantai 3 itu Karena jadi satu Sama Dining Island Ya kan semua Jadi jadi satu kesatuan Dan space yang depan itu Lebih besar sebenernya Dibanding split level yang di belakang Dan juga di sini ya Yang mengagetkan itu Untuk rumah ukuran 6x16 Masih bisa ada meja makan Ukuran yang cukup besar Bahkan ada island ya Ada island loh bener banget Bener banget Bener banget Siapu tuh lihat defensive tuh Kayak ada minis gas gitu ya Tapi kamu kebayang gak sih Ngangkat-ngangkat galon Dari lantai 1 ke lantai 3 tuh Bener 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 Oh jadi kita udah memikirkan Gimana supaya gak harus ngangkat galon Jadi kita ada sistem yang namanya RO Jadi dari air keran bisa langsung Dikan minum Wah Nah kalau untuk gasnya gimana untuk masak Nah gasnya juga sama Jadi gasnya tuh hanya di lantai bawah Jadi kita ada saluran pipa yang sendiri Yang kita tanem Rumah super keren dari DS House ini Memiliki 8 lantai loh Wah jadi penasaran kan homies Ada ruangan apa aja ya kira-kira Di dalam DS House ini Tetap di Homesuit Hall